Dok, mau tanya, kalau di masa seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak ya dok ya? Kan anak-anak tuh sering... Anak-anak usianya berapa ya, Bu? Maksudnya? 8 tahun, Dok. Oh ya. 8 tahun? Iya, iya. Nah itu pertanyaannya, karena kan anak-anak lebih sulit ya, kalau untuk katakanlah memakai masker, atau katakanlah tangannya sembarangan, atau dia main, atau apa ya dok ya. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan terkait dengan berfungsikah R.A. kali itu untuk sakit asam urat ya dok ya. Karena ada teman juga, dia sering minum, udah konsumsi dokter water. Nah kemarin ketahuan, ya agak lino-lino ternyata asam uratnya tinggi. Jadi dia stop dulu gitu untuk dokter waternya. Nah itu hubungannya apa ya dok ya? Terima kasih dok. Ya, jadi anak-anak itu usia 8 tahun itu sistem imunnya belum sempurna ya, Bu ya. Jadi karena sistem imun itu kan dibentuk di dalam limpa ya, di dalam ada namanya suatu organ di tubuh kita ya, namanya organ limpa itu yang membentuk sistem imun. Dan kalau usia 8 tahun itu masih belum normal, belum sempurna, artinya masih dalam proses pembentukan imun. Jadi kalau usia 8 tahun berarti sistem imunnya belum bagus. Nah tapi anak-anak usia segitu kan sangat sulit kalau disuruh pakai masker, menjaga social distancing, apalagi sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin anak-anak disuruh social distancing, sangat tidak mungkin. Nah salah satu cara yang bagus adalah meningkatkan sistem imun tambahan, artinya imun yang berasal dari luar, karena dari dalam tubuhnya sendiri kan belum sempurna. Nah salah satu caranya dengan, saya tadi kan bilang air ini adalah sumber kehidupan. Nah yang paling bagus adalah yang sangat alamnya adalah dengan minum, dan minumnya adalah minum air jernih. Dan air jernih yang bagaimana ya tentunya yang bagus adalah yang dokter water tadi. Cuma kalau anak-anak tidak perlu sampai yang alkalinya tinggi, jadi berikan aja yang antara sekitar 8, 8,5 itu bagus. Karena anak-anak ini kan gerakannya juga banyak, aktivitasnya tinggi. Aktivitas tinggi itu pasti banyak sekali terjadi glikolisis. Glikolisis itu pemecahan glikokin. Dan hasilnya endingnya adalah asam. Sehingga anak-anak harus banyak minum itu, harus banyak minum dan minum aja air yang sifatnya alkali. Tapi alkalinya enggak usah terlalu tinggi karena dia masih dalam batas normal, sekitar 8, 8,5 lah. Itu yang pertanyaan nomor satu ya. Selain dia harus makan, makan yang berisi, tidur cukup, dan sebagainya. Yang pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan asam urat. Asam urat ya. Kenapa dia kok malah menghentikan ya? Ini saya juga bingung. Karena asam urat itu artinya bahwa di dalam tubuhnya dia justru sifatnya sangat asam. Jadi kalau dia minum air alkali seharusnya malah lebih bagus. Kenapa di setop? Kalau asam uratnya tinggi yang di setop itu adalah makan yang banyak mengandung jeruan. Kayak gitu yang di setop. Jadi enggak boleh makan jeruan, enggak boleh banyak makan telur kuning, enggak boleh banyak makan udang, enggak boleh makan cumi. Itu yang di setop, bukan airnya. Nah, salah. Justru airnya itu yang akan menstabilkan kondisi asam uratnya. Yang di setop justru makanan-makanan yang terlalu high protein. Makanan high protein itu seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah high protein. Karena asam urat itu biasanya adalah sistem metabolisme, terhadap proteinnya sudah mulai menurun. Justru airnya itu yang sangat banyak membantu nanti. Kok malah di setop? Salah ya. Nanti malah enggak sembuh-sembuh. Jadi yang di setop bukan airnya, tapi yang di setop adalah pola makannya. Pola makannya mulai di setop, high proteinnya harus diturunkan. Jadi jangan terlalu banyak kuning telur itu ya. Kuning telur, mentega. Mentega itu adalah bahan yang berasal dari lemak hewan. Nah, itu harus mulai dikurangi, jeruan dan sebagainya. Itu, Bu. Kalau airnya harus minum yang banyak, Bu. Salah kalau malah. Kalau untuk air hidrogen, anak kecil boleh ya, Dok? Boleh, enggak apa-apa. Air itu untuk siapapun boleh. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, saya habis minum air ini kok saya tambah sakit. Itu enggak benar. Enggak mungkin ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Enggak ada orang yang sakit karena minum air, enggak ada. Ya, itu. Ya, terima kasih, Dok. Ya, ya. Terima kasih.